Intro 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 Halo mas gurus kalian Jumpa lagi dengan saya Yaitu Gondis Motovlog Hehehe Dan ya video kali ini Saya itu mau nyobain produknya Yamaha Ya kan Ini oli Yamalu Persport Untuk tingkat kekentalannya yang 10W40 Ini isinya 1L Terus sama busi Iridium Dan ini busi Racing Ini serinya berapa? Oh ini serinya Ini serinya untuk buat Vixen itu CR8E Ya kan Ini seri buat motor New Vixen Ini businya Kemasannya kayak gini Nah kemudian untuk harganya Untuk harganya itu Ini businya sekitar Rp. 99.000 Ini saya beli di Sumber Baru Sentral Yamaha Terus Kalau yang oli nya itu Harganya Rp. 70.000 Itu di Yamaha Sentral 1 Di Jalan Mangkuh Bumi Oke jadi Untuk penggantian oli nya sendiri Ini kan biasanya Saya itu Penggantian oli itu 1500 sampai 2000 km Nah itu saya ganti Soalnya itu Kalau udah Kalau udah 2000 2000 ke atas itu Biasanya oli motornya itu Udah nggak enak lagi Makanya itu 1500 sampai 2000 Pokoknya udah tak ganti sih Hehehe Ya intinya itu Terus untuk businya sendiri Ini kan Motorku itu udah Nah ini motorku itu Oh di speednya itu udah Sekitar 26.000 Nah ini Kalian mau tak Ganti businya Biar Biar gaya aja Hehehe Untuk performance kurang tahu Soalnya belum nyoba Oke Langsung aja Kita ganti pakai Oli Yamalook Super Sport Langsung dipersiapkan apa aja Yang dipersiapkan Cukup kunci ring Kunci ring Yang lepas Ukuran 19 Itu balik Ukuran 19 Nah untuk cara ngelepasnya itu Ini kan Itu arah jarum jam Nah arahnya kesini Nah arahnya kesini Pokoknya arah jarum jam Kalau udah kenal Tinggal dibutar aja Oke Kalau sudah Jangan lupa siapkan wadahnya Kita taruh di bawahnya Mas bro sekalian Jadi Mas bro sekalian Jadi kalau misalkan udah Olinya udah terkuras semua Yang di dalam mesin udah keluar Itu selanjutnya Tinggal kita tutup aja Oke bro sekalian Jadi kalau misalkan udah Tinggal Kita pasang kembali tutupnya Nah untuk cara mengencangkan Nah untuk cara mengencangkannya Itu Arah 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 balik jarum jam Kalau sudah Tinggal kita buka Tutup yang atas Buat ngisi olinya Oke Jadi langsung saja Kita buka olinya Ini dimakai ini aja Maka kunci aja Sekarang kita tuangkan Untuk kalunya sendiri Dia itu Warnanya Warna mas kayak gitu Puni Oke Kalau misalkan udah Ini kan udah full tuh Kalau udah tinggal Kita tutup lagi Sip Mantap Nah selanjutnya Tinggal kita mengganti businya Pengganti businya itu Kita lepas dulu aja businya Untuk lepasnya Tinggal Kita tarik aja ke atas Nah kayak gitu Nah Kalau misalkan udah Dilepas Baunya Baru Kita buka businya Untuk lepas businya Itu Maka kunci Bawaan Dari pabrikan Itu biasanya udah dikasih Kunci untuk melepas busi Nah Nah kalau misalkan Kuncinya udah masuk Kita gunakan Ubang Terus Kita puter Nah kayak gitu Tinggal kita penuhkan aja Misalkan udah kendor Kita tinggal di puter aja Tereng Ini dia coy Anjir gosong sampai ancai Nah ini busi yang standar Oke ini businya udah saya lepas Terus Terus Bagian ujungnya itu agak gosong Gosong Gimana gitu Terus ini Busi iridiumnya Ini kan kita lihat Teng-teng Nah ini Ini busi Iridium Ini busi yang biasa Kalau kita lihat Ini tuh ujungnya itu berbeda Kalau yang ini Bagian ujungnya itu besar Ini kan Kalau yang satunya itu Dia kecil lancip Jadi Kayak Dia itu lebih fokus kayak gitu lah bro Tuh perbedaannya Ini yang iridium Ini yang standar Tuh Tuh Oke langsung aja kita pasang Sebelum kita pasang Bagian ujungnya itu Kita Lepas dulu Jangan Kalau udah Ya udah Tinggal masukkan aja Kemudiannya Oke selanjutnya tinggal kita kencangan Kita pasang tutupnya atas Oke Oke Selanjutnya tinggal kita tes Kita tes Kita tes Suara mesinnya itu agak halus Suara mesin Suara mesin Mesinnya Tentang nggak kunyi malah Oke Oke Mungkin ya Itu aja Sharing video kali ini Nanti di video berikutnya mungkin saya akan coba First impression Untuk Iridium Dan Yamalup Super Spot Oke mas bro sekalian mungkin videonya sampai disini gue Jika mas bro menyukai video seperti ini Jangan lupa untuk di like Kalau misalkan mas bro punya pertanyaan Silahkan komen-komen di bawah Jangan lupa untuk di subscribe biar mas bro nggak ketinggalan video terbaru dari saya Dan dadah See you next time Sampai jumpa